selamat menikmati metode latihan atau jadwal latihan mengapa peranan metode latihan ini sangat penting ya karena dikarenakan dengan metode latihan ini sangat berpengaruh pada hasil latihan Anda meskipun banyak faktor selain metode latihan ada faktor seperti gizi, nutrisi, biokimia dalam tubuh, dedikasi, intensitas latihan, variasi latihan Anda, usia Anda dan segala macam faktor-faktor yang menentukan hasil latihan Anda seri halnya orang yang pertama kali datang ke tempat suju pasti akan bingung alat mana yang digunakan alat mana yang akan dilatih seberapa lama hari-hari apa saja nah mungkin dengan sedikit penjelasan metode latihan ini akan membantu kita untuk lebih mengoptimalkan pola latihan kita ada beberapa jenis pola latihan yang ada di dalam dunia fitness seperti pull dan push day metode harian full body workout dan banyak lagi jenis-jenis lainnya sebelum saya berbicara jauh tentang metode jadwal yang saya gunakan sebenarnya semua metode jenis latihan itu adalah sama cuma yang membedakan setiap orang pasti merasakan berbeda-beda atau individunya merasakan berbeda-beda yang terpenting kita bisa merasakan output yang kita latih pertama metode pull and push day dalam metode ini gerakan latihan dibagi menjadi dua gerakan pertama pull yang kedua push jadi semua gerakan dalam dunia fitness semua gerakan dibedakan menjadi dua ada gerakan pull dan ada gerakan push jadi hari ini pull besok push yang kedua metode harian metode harian ini seperti penin dada selasa punggung rabu bahu dan mungkin yang lain-lainnya yang ketiga metode pull body workout metode ini cocok bagi anda yang mempunyai waktu cukup sempit untuk menuju ke tempat fitness karena dengan satu hari anda bisa melakukan latihan dua atau sampai tiga gerakan untuk otot berbeda-beda berikut ini gerakan jadwal metode latihan saya semoga bermanfaat selamat menikmati 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 setelah anda melihatnya mungkin anda bisa bereksperimen atau mungkin mengambil atau mungkin juga menciptakan jadwal anda sendiri yang pasti semua jadwal yang anda gunakan atau semua jadwal yang anda lakukan anda laksanakan semuanya pasti bermanfaat dan yang terpenting kita bisa dapat meraksakan otot yang kita latih dan kita bisa evaluasikan gerakannya atau jadwalnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati